Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lumayan agak panjang juga memang ceritanya. Kita bersingkat saja langsung ke usulnya. Yang biografi sih nggak harus dari NU saja. Silahkan untuk perbandingan juga boleh. Lihat yang lainnya. Karena di banyak situs dibahas tentang biografi Imam Wars. Terkadang saling melengkapi juga. Baik. Baik. Usul riwayat wars. Al-Basmalatu. Yang pertama, Basmalah. Lahu bainasurotainil mutataliayin. Mutataliayataini. Salah satu aujuhin. Bagi Imam Wars untuk Basmalah diantara dua surah yang berurutan atau beriringan. Itu ada salah satu aujuhin. Ada tiga wajah. Yang pertama, Al-Faslu Bil Basmalati. Ada caranya adalah terpisah dengan Basmalah. Terpisah dengan Basmalah ini juga kalau kita turunkan juga nanti jadi ada berapa, Bu? Masih ingat nggak yang khas ataupun yang lain? Kalau Basmalah diantara dua surah ada berapa cara? Tiga ya, San. Tiga. Caranya gimana? Semuanya wakof, semuanya wasol. Lalu wakof yang pertama, wasol yang kedua. Ya. Jadi akhir surah di wakof. Kemudian Basmalah dengan awal surah di wasol. Jadi yang nomor satu juga sebetulnya ada tiga cara. Nah kemudian ada tambahannya yang disini nomor dua. Yaitu as-sabtu bila basmalati wa huwal muqabdam. Sakta, ya tanpa Basmalah. Dan ini adalah wajah yang diutamakan. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau disini yang ketiga. Al-Waslu Bil Basmalati. Wasol tanpa Basmalah. Atau wasol idras. Jadi langsung nyambung saja akhir surah dengan awal surah tanpa Basmalah. Ya. Oke. Jadi kalau sebelumnya, kalau yang Hamzah itu memang nggak ada Basmalah ya, Bu ya. Gue baca yang Hamzah. Tapi kalau yang ini, yang imam wars. Mungkin bisa dicoba ganti-gantian aja, Bu. Ketika nanti baca ya. Terus surah, terkadang dengan Basmalah. Nanti di wasol semuanya gitu ya. Apapun di wakof. Kalau seringnya sih di wakof ya, Bu ya. Kalau seringnya. Nah nanti dicoba juga yang Basmalah dengan awal surah gitu ya. Kemudian juga dicoba juga yang Sakta tanpa Basmalah gitu ya. Atau yang Idras, wasol idras tanpa Basmalah. Ya maksudnya apa? Biar nggak lupa gitu. Karena kan ada lima totalnya ya. Dengan Basmalah ada tiga. Tanpa Basmalah ada dua. Yaitu wasol sakta dan Idras. Jadi total ada lima cara baca gitu. Yang Hamzah kemarin persis yang nomor tiga ya, Pak? Ya, yang terakhir itu ya. Nah, sedangkan kalau yang ini nanti bisa divaryasikan ya, Bu ya. Biar nggak lupa. Nah, dalilnya dari Satibiyah. Wawasluka bainas surataini faswahatun wasilwaskutankulun jalayahu as-salat. Ini ada foto nomor satu. Ini diambil dari kitab Yirzul Amani atau Matan Satibi. Bayit nomor 101 ya. Rokam Mi'ah wa Wahid 101. Kemudian juga bisa dilihat di Al-Wafi. Al-Wafi itu berarti syarat Satibiyah. Oleh Syah Abdul Fatah Al-Qadi. Halaman 37. Kemudian juga ada di... Bisa dilihat di Anujumutuali. Oleh Al-Imam Al-Maragini. Terus Syah Al-Maragini. Halaman 22. Nah, kemudian ada keterangan tambahannya di foto. Bisharti antaku nasuratul ula qobla sa'niyati fitarti bil mushaf wattila wadi. Dengan syarat. Ini dengan syarat. Maksudnya syarat kalau kita membaca di antara dua surah itu tanpa basmalah. Ya, jadi maksudnya syarat di sini adalah syarat kalau kita ingin menggunakan cara yang mewasolkan baik dengan hidroj ataupun dengan sakta gtb tanpa basmalah. Nah, intinya kalau mau nyambung tanpa basmalah aja. Bisharti antaku nasuratul ula. Dengan syarat surah yang pertama. Oblasan ya, sebelumnya kedua tentunya. Fitarti bil mushaf wattila wadi. Sesuai dengan susunan mushaf. Atau bacaan yang biasa kita baca. Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, terus Al-Imran, terus Anissa, dan seterusnya sampai Anas. Artinya apa? Kalau kita baca Al-Imran dulu, kemudian baru Al-Baqarah. Maksudnya akhir Al-Imran, terus kita nyambung ke awal Al-Baqarah. Ya, harus dengan basmalah. Ataupun foto-foto yang lain. Misalkan dari Al-Duhak. Al-Duhak, terus kita nyambungnya ke apa? Atakwir misalkan. Ya, itu harus dengan basmalah. Nah, seperti itu. Jadi syaratnya adalah harus sesuai dengan susunan surat di dalam mushaf Al-Quran. Baik itu dia, keduanya, dia tersusun seperti akhir Al-Baqarah dan awal Al-Imran. Kalau ini berarti tersusun secara langsung ya, Bu ya. Setelah Al-Baqarah, langsung ke Al-Imran. Nah, bagaimana kalau yang tidak tersusun langsung? Nah, disini juga diperbolehkan. Atau juga selain yang tidak tersusun secara langsung. Artinya memang tetap setelahnya. Tapi, melompat gitu ya. Contohnya seperti akhir surah Yusuf. Kemudian kita nyambung dengan awal surah Al-Fat. Kan jauh gitu ya. Tiba-tiba ke Yus 26 gitu ya. Nah, itu jauh. Atau akhir Al-Baqarah. Tiba-tiba ke surah Sabihis Marubi Kala'ala. Boleh nggak ya? Boleh. Dari keterangan ini boleh. Karena apa? Karena masih nyusun. Sesuai dengan susunan. Walaupun tidak secara langsung akhir surahnya ke surah berikutnya. Tapi lompat. Apabila kita membacanya ya. Yang pertama itu. Setelah yang kedua. Sesuai dengan tertib mushab. Seperti akhir surah Al-Ghashiyah. Dengan awal An-Naziyah. Maka hal ini harus membaca dengan Basmalah. Untuk semua Imam Kira'at. Termasuk juga yang Hamzah. Kalau melompat. Melompatnya tapi malah balik gitu ya. Akhir surah Al-Ghashiyah. Tiba-tiba kita mau baca An-Naziyah. Ya tetap harus dengan Basmalah. Bisa dipaham ya Bu. Berarti maksudnya. Kalau mau nyambung tanpa Basmalah. Itu. Yang wasol tanpa Basmalah ya. Berarti itu dia susunan mushab. Surat-suratnya tersusun. Tahu itu langsung atau lompat gitu ya. Ya. Berarti kalau yang lompatnya kebalik. Dia harus pakai Basmalah gitu. Iya betul. Termasuk yang Hamzah yang kemarin sudah. Buona dia baca ya. Jadi tetap harus dengan Basmalah gitu. Jadi gak bisa langsung. Apa namanya. Tumma inna alayna hisabahum wal-nazi'ati. Gak boleh ya. Tetap harus. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-nazi'ati gharubah. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami ya Bu. Jadi ini berlaku untuk semua imam kiraatan. Terkecuali. Ya. Ya. Wa minal ma'lumi annahu la sakta wa la wasla baina suratain nasi wal-fatihati. Dan perlu diketahui juga bahwasannya tidak ada sakta dan juga tidak ada wasol. Ya maksudnya yang tanpa Basmalah ya Bu ya. Baina suratai. Di antara dua surat yaitu an-nas dan al-fatihah. Maksudnya. Emang ada. Ada Bu. Ketika khataman misalkan kan. Kan kalau dasar-satai surat an-nas kan balik al-fatihah ya Bu ya. Maka. Untuk semua imam kiraat juga harus dengan Basmalah. Kenapa? Apalagi ini sudah jelas. Kalau al-fatihah kan emang ada basmalahnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gak bisa dipotong gitu ya. Walaupun perhitungannya. Tiap imam kiraat ya. Perhitungan ayatnya berbeda-beda. Tapi kan tetap intinya ada Bismillahirrahmanirrahimnya gitu. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim baru satu ayat. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim sudah satu ayat gitu ya. Tetap semuanya ada Basmalah. Walaupun nanti kalau kita bicara fikir beda cerita ya Bu ya. Apakah Basmalah termasuk Al-Khatiha atau enggak gitu ya. Nah itu berada cerita lagi. Ya. Masih panjang lagi cerita ini ya. Karena itu perbedaan dari tiap masyarakat ya. Nah. Pintinya kalau di sini ya. Tetap kita harus gunakan Basmalah. Ya. Oke. Dan tidak ada Basmalah di antara surah akhir surah Al-Anfal dengan awal At-Tawbah. Ya kalau ini udah jelas. Sudah ada cara tersendiri ya Ben. Caranya ada berapa cara Bu? 15. Ya kalau pecahannya 15. Yang kalau intinya ada? 3. Harus 3 saja ya. Yaitu Wakho. Kemudian apa lagi? Wakho, Sakta, Wasol Idraj. Wasol Idraj ya betul. Oke. Baik. Jadi catatannya tadi poinnya adalah bahwa kalau kita ingin menggunakan cara yang tanpa Basmalah yaitu Sakat ataupun Wasol Idraj gitu ya. Maka diwajibkan harus sesuai dengan susunan surat di dalam Musab Al-Quran. Ya. Kalau membalik ya. Maaf. Yang berikutnya. Walaupun dia tidak harus langsung setelahnya. Artinya lompat tadi ya. Nah sedangkan kalau kita membalik ya. Nah tidak sesuai dengan surat urutan Musab Al-Quran ya. Maka kita harus tetap membaca Basmalah. Ataupun ketika Anas ke Al-Fatihah dia pun tetap dengan Basmalah. Nah. Oke. Baik. Nah yang terakhir tadi tambahannya adalah bahwa At-Taubah karena memang tidak dicantumkan Basmalah gitu ya. Tidak membaca Basmalah ketika awal At-Taubah maka tentu ini punya cara untuk sendiri. Oke. Baik. Estad. Mau tanya Estad. Kalau di Hafs kan kalau untuk surat Awal At-Taubah kalau pertengahannya itu kan hilaf ya Estad. Boleh Basmalah? Boleh enggak. Ya. Kalau ini gimana Estad? Kalau Waris sama atau? Ya sama aja. Sama aja Bu. Jadi kalau kita memulai bacaan ya. Setelah Ta'awut gitu ya. Apakah dengan Basmalah atau tidak. Tapi kalau amannya memang ya. Tidak usah pakai Basmalah Bu. Itu lebih aman ya. Dari. Apa namanya? Khilaf itu. Al-Khurujumina al-Khilaf Aula ya. Aswati. Oke. Ya karena. Di antara alasannya kan kenapa. At-Taubah tidak menggunakan Basmalah. Karena isinya tentang apa? Adab. Ya. Ya kalau isinya tentang adab yaudah. Berarti enggak usah sekalian semua sih. Kan gitu ya. Kalau kita lebih amannya kan gitu. Tapi kita tidak menafikan. Ada juga yang membolehkan dengan Basmalah. Ya karena. Menyatakan bahwa itu hanya ada di awal saja. Tapi kalau di tengah boleh. Tapi kalau untuk saya pribadi lebih condong. Yang tidak usah pakai Basmalah. Itu pun. Ya. Seperti itu. Jadi supaya. Supaya. Apa. Sesuai dengan. Pernyataan bahwa memang isinya tentang adab ya. Memang Quran. Itu itu. Oke. Baik. Ada lagi bu? Atau sudah? Itu aja. Sudah. Sudah. Oke. Terus. Walam yu'adda al-basmalatu. Ayatun min al-fatihati. Dan tidaklah dihitung Basmalah. Satu ayat dari al-fatihah. Untuk. Rewat waras siapa ya. Maksudnya bukan. Bukan gak ada Basmalah. Tapi. Tidak dihitung sebagai ayat satu. Gitu ya. Kalau di Musab sih tetap ada ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru. Ayat sahabat. Dalilnya. Wal-kufi ma'makkah ya'uddul basmalah. Siwa'uma ula'alayhim uddalah. Rata nomor dua. Ini. Diambil dari. Mursidul. Qalan. Ilama Arifati. Adi ayat Al-Quran. Ini. Tentang ilmu adi. Adul ayat ya. Berfungsinya. Terus. Ini disusun oleh. Li'abdul Razak Ali Ibrahim. Sofah. Tis'ah warba'an. Olesih. Abdul Razak. Ali Ibrahim. Alaman 49. Ini. Kalau mau. Apa namanya. Belajar adul ayat. Dengan menggunakan baik-baik sayur pun ada ya. Ya. Seperti ini. Oke. Kita lanjut. Al-Maddu wal-Qasru. Ya. Kalau bahasa. Bahasa Indonesia ini. Panjang Pendek lah ya. Bacaan panjang. Dan bacaan pendek. Di dalam. Red Wars. Nah. Ini yang kadang suka. Suka ketuker-ketuker. Koser. Bukannya dua harga. Setelah umat. Itu enam. Yang. Yaitu konteksnya beda. Itu ya. Kalau mau nyebut itu. Harusnya. Ya. Sama tawasut juga. Ya. Atau. Melihat dari. Redaksi pembicaranya. Membahas tentang apa. Gitu ya. Nah. Karena nanti juga disini akan disebutkan. Ya. Misalkan mad. Oh madnya. Maksudnya enam harokat. Tengah-tengah gitu ya. Kosar. Kosar juga terkadang. Diartikan apa. Tidak panjang sama sekali. Kan gitu ya. Nah. Sedang membicarakan apa. Kalau ini dijadikan judul. Nah. Maka. Bahasa terjemahnya yang pas ya. Bacaan panjang dan bacaan pendek. Ya. 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 Jadi memang. Babnya membicarakan tentang bacaan panjang dan bacaan pendek dalam reyotuars. Baik. Pelahu bagi memwaras filmadil muttasil pada madwajib muttasil al-ishba'ah. Adalah enam harokat ya. Panjang. Ya. Setelah harokat. Dalilnya adalah. Saya nggak usah terjemah ya. Karena kalau baik di terjemah itu kadang suka ini. Agak susah juga lumayan. Apalagi saat TV ya. Oke. Tapi kalau nggak salah sih ada ya. Yang. Apa namanya. Buku terjemah ya. Tapi ya terjemahnya terjemah bukan secara lakdi ya. Terjemahnya secara tafsir ya juga. Karena susah kalau diterjemah secara perkata itu susah. Itu diambil dari Hirzul Amani. Al-Alimah Masyatibi. Baik. Nomor ke-168. Atau juga bisa dilihat di. Fatul Wasid. Lissakawi. Al-Alimah Masyatawi. Jus satu halaman 329. Kemudian juga di kitab An-Najumutawari. Ini referensi tentang panjang bacaan Madwajib Muthasil dalam rewet Wars. Kemudian. Lahu filmat Gilmun Fasili Al-Ishbah. Dan juga bagi Imam Wars. Pada Madjais Munfasil. Itu dibaca dengan Isbah. Atau enam harokat. Ya. Situ harokat. Oke. Dalinya juga masih sama ya Bu ya. Dari Satibi juga. Jadi nggak perlu dicantumkan lagi di sini. Baik. Kita lanjut. Masih ada kaitan dengan Al-Maddu Al-Qasr. Ya. Sebutu Wars. Al-Imam Wars menetapkan alif. Pada lapat Ana. Al-Waqi'atu qabla hamzati qata'in. Yang berada sebelum hamzah qata'in. Ini nanti ada kekhususan. Kenapa di sini dibahas ya. Kalau sudah belajar yang lewat kolun. Tentu paham ya. Dalam lewat kolun pun ada. Ada kekhususan. Kalau lapat Ana ketemu apa? Ketemu hamzah. Ada yang hamzah qata'innya fatha bagaimana. 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 Qasr bagaimana. Dalam rewat Wars pun ada pembahasannya. Maftuhatun aumatmumatun. Baik itu fatha ataupun doma. Nahu. Contohnya. Ana awalu. Ini contoh saja di surah Al-An'am. Ayat 163. Ini yang versi Wars. Wa ana uhyi. Dan contoh lain adalah ana uhyi. Ini kalau ana ketemu hamzah berharokat doma. Surah Al-Baqarah 258. Wa yakunul maddu' fi alif ana. Dan mad pada alif lapat ana. Asabitatu. Putrinya Bu Nadia juga asabitai. Ini ngambilnya dari sini juga. Maksudnya dari kata ini. Asabitatu qoblal hamzati min babil maddil munfasil. Maka Imam Wars menetapkan alif sebelum hamzah. Sesuai dengan bab madd munfasil. Maksudnya apa? Ya artinya dibaca 6 harokat alifnya gitu. Ya artinya huruf matnya dibaca 6 harokat. Jadi bacanya ya mengikuti majaisman fasil saja. Karena untuk kolun ini. Ya apa? Waris ya. Kolun dan waris sama ya. Itu kalau ketemu fatha ketemu doma. Isbatul alif. Sama-sama isbatul alif gitu ya. Ini saja kan kalau kolun majaisman fasilnya. Khosr dan tawasud. Itu dua. Kalau wars simple saja. Langsung isbat. Karena majaisman fasilnya hanya 6 harokat saja. Jadi langsung dipanjangkan. Ana awalu. Ana urhi. Jadi 6 harokat. Baik. Ini kalau ana ketemu fatha dan ketemu doma. Ya hamzahnya. Baik. Nah kemudian bagaimana yang kalau lafad ana ketemu hamzah. Kota yang berharokat kasro. Ya. Wa yahzifu alif. Wa yahzifu alif alwaqi'ata. Qabla hamzati qata'in maksuratin. Dan imam waris menghadaf ya. Membuang atau meniadakan alif. Ya. Alwaqi'atun. Alwaqi'atun yang berada. Qabla hamzati qata'in. Sebelum hamzah qata'in maksuratin. Ya. Sebelum hamzah qata'in yang berharokat kasro. Nah. Nahu contohnya ana illa. Kalau dalam hafz kan memang bacanya ana illa. Nah. Berarti disini imam wars sama seperti hafz. Kalau lafad ana ketemu. Ya. Nah. Itu ya. Jadi kekhususannya hanya lafad ana kalau ketemu apa? Hamzah qata' yang fatha dan yang belah. Masa dia. Kalau yang kasroh maka dia sama seperti hafz. Wa qata'a dikasa' irulah puru fi kahafzin. Dan demikian juga seluruh huruf. Ya. Maksudnya setelah lafad ana. Bukan hanya hamzah. Itu sama seperti hafz. Jadi perbedaannya dengan hafz hanya yang lafad ana kalau ketemu. A dengan U saja ya. Hamzah qata' dengan hamzah doma saja. Bisa dipahami ya. Simple saja. Ustaz. Ustaz. Waqadid. 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 Ada yang mau ditanyakan, Bu? Iya, Ustaz. Ustaz. Itu kalau yang dihafz itu kan karena ana ada sifu mustafdir. Ustaz. Yang bukan ketemu fathah atau ketemu doma. Yang hamzah ya maksudnya. Nah, ketemu hamzah khasroh. Atau ketemu ain. Ataupun ketemu huruf yang lain. Seperti hafz saja gitu, Bu. Oke. Berarti bedanya cuma yang kalau fathah atau doma akan panjang ya, Ustaz. Iya. Ketemu hamzah fathah. Hamzah doma saja. Selebihnya sama, Bu. Seperti hafz. Ya, artinya ada sifernya sama. Oh. Iya. Ya, kalau wasal berarti dia hadhaf. Kalau wakaf berarti is-is-ba'at. Nah, ini nih. Sebetulnya tadi mau saya bacakan. Tapi udah nanya ya, gak apa-apa. Nyambung sih sebetulnya. Wakaf di tapakwa jami' al-purwa. Semua imam kira'at sepakat ala is-bati alif, ana. Menetapkan alif, is-bat alif. Pada wakafan saat wakaf. Nah, itu. Jadi kalau wakaf dia is-bat, gitu, Bu. Nah, seperti itu. Kalau wasal, ya tadi yang wasal itu tadi yang sudah kita bicarakan. Pokoknya selain ketemu hamzah fathah dan hamzah doma, ya maka dia sifernya sama. Seperti hafz itu. Baik. Sudah jelas, Bu? Belum ngecek di musafnya, itu berarti juga ada sifernya, Bu. Iya. Coba aja nanti dicek, ya, Bu. Kita dicek aja ada sifernya, enggak, Bu. Sebetulnya saya ada, ada wakaf. Kalau yang... Contohnya di Alkafiron, misalkan, ya, Bu, ya. Firon, misalkan... Ada juga bisa dilihat sendiri, ya, Bu, ya. Nah, ada sifernya, Bu, betul. Tidak ada sifernya, Bu. Jadi, persis seperti hafz aja, Bu. Tidak ada perbedaan. Baik. Kalau sudah jelas, mungkin sementara sampai ke dulu, Bu. Saya udah jam 5 di sini. Di sana udah jam 6, ya. Dikira masuk tadi, Bu, jam 4, Jakarta, jam 5, Malaysia, tadi. Ya, masih mengkondisikan. Tengah jam aja, Bu, ya. Enggak maunya masuk dari jam 5, cuman mengkondisikannya enggak semudah itu, gitu, sih. Oh, gitu. Yang ini, yang bebek kecilnya. Yang kedua, yang ketiga. Oh, yang kakaknya juga. Iya, abangnya juga. Oh, yang abangnya. Iya, ya. Baik, insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya, Bu. Berarti kalau misalkan besok bahasa Arab, udah ada bukunya, Bu? Udah nyampe belum? Bukunya bener-bener nanti malam sampai, bener-bener besok bisa ngerisain PR. Oh, gitu. Iya. PR kan enggak harus lewat buku, lewat PDF. juga bisa. Alasan, Nasa Ben. Alasan. Alasan bener-bener. Oke, baik. Ya. Tapi emang kemungkinan nyampe, ya, Bu, ya? Besok, ya, berarti, ya? Insya Allah. Katanya kan terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur, kan cuma berapa? Dua jam, ya, Bu? Ya, ini insya Allah sudah di bandara, Ustaz. Oh, sekarang udah di bandara? Ya, sudah. Oh, ya, sudah. Tentas kan Pak Farid kemarin ngambilnya ini, ya, siangnya. Karena mau terbang itu, ya, tadi pagi, gitu, ya? Tadi sore, ya, Ustaz. Tadi sore. Ini udah di bandara, maksudnya nanti jam 10 malam, insya Allah, landing KL. Oh, berarti dari bandara Jakartanya tadi, siang, Bu? Sekarang ini, Ustaz. Sekarang ini di bandara Jakarta. Oh. Jadwal jam berapa itu, kata, Bu? Dua jaman, Bu. Dari bandara Surat Matanya jam berapa? Oh, jam 8 malam sana. Eh, 8 malam sini, berarti. 8 malam. Oh, sini jam 7? Iya, insya Allah. Tapi kan kalau nyesuin waktu, jadi cuma satu jam, ya, Bu? Iya, kalau secara angka. Tentunya, kurangkan dari sini jam 7 sampai sana juga jam... 8. Oh, yang dari sana, yang dari Kuala Lumpur, kalau jam 7 sampai sini, jam 8 juga, kan? Jadi kerasannya kayak satu jam. Oh, iya, iya. Betul. Ya, ngomong-ngomong berapa, Bu, kalau dari sini ke Kuala Lumpur, yang garang, Lu, tiketnya? Oh, enggak cek. Biasanya sih sekitaran berapa? Biasanya sekitar... Ada 300-an. Mungkin ada. Mungkin itu, Ustaz. Sekarang kan tiket murah kalau enggak pakai bagasi, Ustaz. Kalau enggak pakai bagasi? Iya. Kan biasanya kan otomatis setelah saya itu kan tiket 700-an. Itu tapi kan biasanya include bagasi yang 20 kilo, gitu. Nah, sekarang itu kayaknya sistemnya udah tiketnya murah, tapi 20 kilo enggak dapat, gitu, Ustaz. Oh, jadi bagasinya terpisah? Ya, ya. Kalau mau pakai bagasi, beli lagi, gitu. Itu baru bisa dapat murah. Tapi ya sama aja kalau enggak dapat bagasi. Emang enggak bawa barang, gitu. Iya. Kan memang yang dibisniskan bagasinya. Ya, biasanya kalau di penerbangan antar negara memang itu yang jadi tambahannya. Sama sih kalau kayak saya pesan musaf dari Mesir, Kaira juga. Yang jadi bisnisnya, itu bagasinya. Tapi terkadang jadi jatuhnya lebih murah juga, Bu. Kalau misalkan bawa dagangan, gitu kan, sekalian, gitu, berangkat, nah itu lebih murah, gitu. Oh, iya. Maksudnya sekalian full, tapi kan, Ustaz? Iya. 20 kilo tuh diangkut semua, gitu. Ya, kalau kita hanya, misalkan ini apa namanya, kirim kaget barang aja, gitu ya. Dibandingkan maksudnya dengan ekspedisi, gitu, katanya. Oh, enggak sama orang. Bisa, Ustaz? Kenapa? Sama orang. Bisa ya? Oh, oke. Oh, paham. Sama orang. Tapi gimana ya sistemnya, saya juga kurang paham. Maksudnya hand carry ya. Hand carry orang. Bisa dari Kayo ke Jakarta itu per kilo ini cuma lima puluhan, loh. Lima puluh, Pak. Lima puluh ribu. padahal dari Kayo, kan? Memang sih? Beli bagasinya banyak. Nanti ditawari. Bagi-bagi. Oh. Iya. Pinter aja orang bisnis, Mas. Itu udah untung. Tapi harus sabar ya, Ustaz, ya. Enggak bisa pesen sekarang, langsung sekarang kirim. Ya, enggak. Nanti ngumpulin bareng sampai sekian kilo, gitu, kan? Oh. Ya, itu plus minusnya, Satya. Ah, betul. Tapi mending sih, Bu, daripada, ini, daripada ekspedisi, loh. Betul, Pak. Kalau ekspedisi lebih lama. Dan lebih mahal, gitu. Kalau itu kan, istilahnya, apalagi kalau banyak yang, ini ya, banyak pesenan biasanya, kan? Apalagi dari Kayo kan, biasanya kitab-kitab, Quran, gitu, kan? Nah, itu kan selalunya ada terus, gitu, Bu. Dia paling kadang-kadang nunggu paling lamanya seminggu, gitu. Terus langsung nyampe. Nah, Ustaz, ini kita, apa, kitab yang kita bahas ini, ada bukunya, Ustaz? Ada kitabnya? Ada kitab yang ini. Yang Asam Ruliani ini. Mau pesen juga, Bu. Ada sekalian kemarin, ya. Gitu. Gitu. Oh, iya. Daripada saya nge-print PDF-nya, ratusan, ya, kan? Iya, mendingan beli kitab, ya. Yaudah, nanti lain kali lagi, kalau ada yang kesana. Baik. Tantara itu berapa, ya? Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Subhanakalabihamdik. Ashadu an la ilahi lata astai hurukatubu ilaih. Akhirat ra'awanan alhamdulillahi robbil'alamin. Wabla ta'afiq wa liliya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Tid. Terima kasih toled much altogether. Terima kasih. Selamat tinggi.